Siapa sih di antara kita yang suka berjerawat? Banyak yang bilang bahwa makanan-makanan tertentu bisa menyebabkan wajah kita berjerawat. Tetapi, apakah benar demikian? Coba kita lihat dari salah satu yang paling sering disalahkan, yaitu susu. Kemungkinan penyebab berjerawat pada susu adalah hormon yang dikandungnya yang dihasilkan saat sapi sedang hamil. Hormon tersebut adalah insulin-like growth factor 1 atau IGF-1, progesteron, dihidrotestosteron, atau DHT, suatu tipe androgen. Mereka menyebabkan peningkatan produksi sebum yang memainkan peran penting dalam patogenesis acne vulgaris. Terlebih lagi, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa susu skim lebih menyebabkan jerawat daripada susu biasa. Karena mengandung lebih sedikit estrogen, suatu hormon yang bisa mengurangi jumlah jerawat. Bahkan, produk-produk yang mengandung susu pun dapat menyebabkan jerawat. Bukan hanya susu cair saja, tetapi makanan-makanan yang mengandung susu karena yang meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat adalah hormonnya. Lalu, apalagi sih selain susu, makanan yang mempunyai indeks glycemic tinggi pun diperkirakan berpartisipasi dalam patogenesis dari acne vulgaris. Pola makan pada produk yang mempunyai indeks glycemic yang tinggi seperti nasi, roti, tepung, permen, coklat, atau makanan olahan yang manis seperti selai kacang, sereal, dan jus kemasan, bisa menyebabkan hyperinsulinemia, atau meningkatnya level insulin di darah, yang dapat mengstimulasi sekresi androgen. Pada tahun 2002, suatu penelitian di Papua Nugini dan di Paraguay menunjukkan 1.300 subjek yang tidak berjerawat akibat pola makan yang mengandung sangat sedikit glycemic dan lemak. Lalu, bagaimana dengan kopi? Kopi mengandung sangat banyak kafein yang membuat kita siaga dan bangun. Namun, meningkatkan juga respon stres pada tubuh. Stres tidak menyebabkan jerawat, namun bisa memperparah jerawat yang sudah ada. Hormon stres seperti kortisol bisa meningkatkan jumlah minyak yang diproduksi oleh kelenjar sebacea. Terlebih lagi, minum kopi akan berdampak pada tidur kalian. Lebih sedikit tidur berarti memperparah jerawat. Bagaimana menurut kalian? Adakah yang kalian suka di antara ketiga bahan konsumsi yang kita diskusikan? Apakah sepadan meninggalkan mereka untuk mencegah jerawat? Tulis pendapat kalian di bawah dan bagikan video ini ke teman kalian untuk mengetahui pendapat mereka juga. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keperlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!